Intro Salam sehat kita berdoa Tolong kami ya Tuhan dalam memahami firmanmu Amin Saya membaca dalam kitab imamat fasal 25 pada ayatnya yang ke-28 P Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya Saudara-saudara dalam Alkitab ada tahun Yobel Apa maksudnya tahun Yobel? Secara sederhana saya mau menjelaskan begini Katakanlah saya mempunyai sebidang tanah Saya menjual kepada orang lain Dan saya tidak punya uang untuk membeli kembali Menebus kembali tanah itu Pada tahun ke-50 Tanah itu menjadi milik saya kembali Demikianlah peraturan yang ada di Israel Saudara-saudara maksud peraturan ini supaya ada keseimbangan di dalam kehidupan Saudara-saudara, keseimbangan dalam kehidupan perlu menjadi perhatian kita Kita tidaklah boleh hanya kaya sendiri, hebat sendiri Tapi bagaimana kita harus memperhatikan orang lain juga Kita harus menjadi berkat bagi orang lain juga Karena kesuksesan orang lain adalah kegembiraan, kesuksesan bagi kita juga sebagai orang percaya Tuhan memberkati kita berdoa Keseimbangan dalam hidup itu perlu Apalagi sebagai orang percaya Kami tidak jaya sendiri Tetapi bagaimana juga kami memperhatikan orang lain Biarlah kami boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan Untuk kesuka citaan atau kegembiraan bagi orang lain juga ya Tuhan Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa untuk yang sakit Supaya Tuhan pulihkan dan sembuhkan di dalam nama Kristus Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!